Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Zoarcy, ayo main pada video kali ini kita akan memasangkan 4 buah velg untuk ZP1007 juga untuk bannya ini dia bannya, mereknya adalah Austar Hobby nanti kita akan coba pasang di ZP1007 yang sebenarnya masih standaran teman-teman karena tempoh hari di video bromo, kita meminjam velg dari ZP1005 Defender oke, dan juga bukan hanya velg dan ban saja tapi kita kali ini akan memasangkan juga untuk metal hubnya agar lebih kokoh untuk menopang velg dan ban yang lebih besar oke, seperti apa keseruan memasangnya? simak terus videonya baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan unboxing dulu 4 buah velgnya ini velgnya saya beli dari toko yang sama nanti seperti biasa link pembeliannya akan saya letakkan di kolom deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman semua bisa langsung cek di deskripsi jika teman-teman berbinat untuk membeli velg seperti ini juga oke, ini dia velgnya teman-teman untuk bahannya dia terbuat dari CNC jadi ada campuran aluminiumnya selain ringan dia juga kuat ya teman-teman nanti di dalamnya juga ada hubnya yang dihubungkan dengan kunci L oke, bentuknya seperti ini dia terdiri dari 3 piece atau 3 bagian yang disatukan nanti teman-teman ya selanjutnya kita akan unboxing untuk bannya ini adalah merek dari All Star Hobby All Star Hobby ya merek yang cukup pemain bagus ya teman-teman kita cek aja yuk oke, ini dia bannya teman-teman untuk materialnya dia sudah cukup empuk dan lembut teman-teman di dalamnya juga sudah tersedia busa ini untuk velg ukuran 1,9 inch dengan diameter 110mm dan lebar lapak 40mm teman-teman oke, kita akan pasangkan aja langsung ke velgnya oke, untuk velgnya terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman dari mulai ring bagian dalam dan juga velg bagian dalam serta ring bedlock penahan bagian luar kita lepaskan dulu baut penahan yang ada di bagian dalamnya ini ya teman-teman nah, setelah terlepas nanti kita langsung rangkaikan langsung ke bannya untuk yang ring paling besar kita akan masukkan terlebih dahulu di bagian dalam ban setelah velg bagian dalam sudah terpasang dalam ban jangan lupa kita berikan sedikit atau kita oleskan sedikit minyak pada bagian ban yang sisi kiri dan kanan teman-teman agar nanti dua pisis bagian pelak yang lainnya gampang masuk setelah bagian pelak yang lain terpasang selanjutnya adalah kita tinggal rangkaikan saja bagian sisanya teman-teman untuk baut-bautnya tinggal kita pasangkan saja menurut tempatnya oke, setelah bagian belakang sudah rapi sekarang kita tinggal memasang ring yang di bagian depan ya teman-teman nah, yang ini agak PR nih soalnya baut-baut kecilnya atau mur-mur kecilnya lumayan banyak teman-teman total ada 24 pisis jadi kalau dikerjakan manual lumayan pedul juga kalau misalkan teman-teman punya electronic screwdriver lebih enak lagi, jadi tinggal pencet saja langsung otomatis terpasang setelah ring bagian depan selesai kita langsung pasang untuk dudukan wheel hubnya teman-teman ini juga diberikan mur atau penahan dari arah depan inilah hasil akhirnya teman-teman sudah terpasang semua dan rapi lakukan hal yang sama untuk keempat roda dan velgnya jadi nanti hasil akhirnya seperti ini pastikan di pinggiran depan ini sudah rapi ya teman-teman jadi nggak ada yang tinggi sebelah atau rendah sebelah ya, kita cek semua karena kalau misalkan tidak rata sudah pasti ketika nanti mobil berjalan bannya akan geol-geol lebih parah selanjutnya kita akan memasang metal hub ini ya teman-teman jadi nanti posisinya adalah menggantikan metal hub standar yang terbuat dari plastik selanjutnya adalah jangan melepaskan gardan bagian belakang teman-teman tinggal dilepaskan aja mulai dari mur yang bagian shockbreaker dan mur penahan lainnya setelah gardan terlepas kita bisa kendorkan mur yang sudah ada di gardannya ini agar bisa kita buka gardannya oke bagian gardan sekarang bisa kita lihat teman-teman sudah bisa kita buka teman-teman ya disini sudah kelihatan bahwa hub plastiknya sudah ada di as tengahnya ya oke kita langsung lepasin aja nah di as plastiknya ini ada biring teman-teman nanti biringnya kita pindahkan ke yang bagian hub metalnya gampang banget tinggal dilepas dan dipasangkan ke hub metalnya lalu pasangkan kembali ke bagian asnya oke tinggal teman-teman lakukan aja untuk bagian kiri dan kanan mumpung bagian gardan terbuka teman-teman sebelum gardan dirakit kembali gak ada salahnya kita olesi grease sedikit teman-teman untuk di bagian biring dan hub metal yang baru sekalian di bagian gearnya setelah selesai memberikan grease secara merata kita tinggal rakit kembali aja gardannya jangan lupa kita berikan sedikit grease juga teman-teman di bagian extra bridge nya ya mumpung kebuka juga tuh teman-teman oke setelah selesai kita langsung pasangin aja ke biringnya dan gardan sudah bisa kita rakit untuk pemasangan metal hub di bagian depan ini jauh lebih mudah teman-teman teman-teman cukup mengendurkan atau melepaskan mur yang di bagian blok kemudi aja nanti metal hub standarnya udah bisa dilepas dan langsung bisa diganti dengan metal hub yang logam iya seperti ini teman-teman setelah blok kemudinya lepas kita bisa langsung melepaskan hub yang standarnya disini juga ada biringnya teman-teman ya jadi biringnya tinggal dilepas aja nanti dipindahkan ke yang metal hubnya oke setelah kita pasang patah dudukannya tinggal kita pasang kembali blok kemudinya dan pasang kembali mur-murnya teman-teman ya seperti ini teman-teman jadi semudah itu untuk pemasangan dan pembongkaran metal hub untuk yang di bagian roda depan lakukan juga hal yang sama untuk sisi roda depan yang satunya oke teman-teman ini dia hasil akhirnya ya bisa kita lihat bahwa roda berfungsi dengan baik ya teman-teman tinggal nanti kita tes aja langsung di jalan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat silahkan berikan komentar positifnya di kolom komentar sampai ketemu di video Zul Arsi selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum